oke kita lanjutkan soal berikutnya ekonomi pendek lagi soalnya gak apa-apa tapi pendek juga harus hati-hati soalnya susah itu kalau pendek juga ekonomi pendek juga punya makna kita lihat bila jumlah uang beredar bertambah jumlah uang beredar bertambah maka tingkat bunga akan turun ini sudah mulai sangat kompleks soalnya begini berat sebab kurva jumlah uang beredar memenuhi suplai berbentuk PPK ini susah susah oke saya tidak mengkhawatirkan yang alasannya karena ya bagi saya sih mudah karena tahu mana suplai seperti apa susah kalau gak tahu tapi kalau yang pernyatanya ya ini ini akan mudah bagi orang lain kalau berpikirnya pendek akan susah bagi saya karena saya berpikirnya kesana kemari banyak banyak perkimbangan boleh tidak nyombong bijak ya bukan cuma kalau orang yang sudah hampir 20 tahun mengurusin ilmu ilmu gitu ya mengajar selama ini ya banyak hal saya harus kehati-hatian soalnya kalau gak kehati-hati saya sering dibante sama siswa ketika pak kok harusnya gini-gini oh iya saya baru sadar bahwa saya gegabah tadi itu membahas soal ketika ada argumen yang pas saya baru saya banyak belajar dengan kesalahan ketika waktu masih masih semangat gitu ya sekarang masih sudah semakin berumur semakin banyak pertimbangan tapi justru jadi kelemahan ya karena banyak pertimbangan jadi bingung rancu jadi kita lihat apa yang kenapa saya sebut ini jadi agak susah karena ini tuh apa ya bisa iya bisa tidak kan gini logikanya karena dibalik kalau dibalik urutannya gak berlaku contoh gini bila jumlah uang beredah bertambah maka tingkat bunga akan turun nah sedangkan dalam prakteknya bila jumlah uang beredah bertambah maka tingkat bunga akan cenderung dinaikkan kenapa kebijakan moneter masuk dengan kebijakan moneter kan kalau uang beredah bertambah cenderung inflasi nah salah satu mengatasinya itu dengan kebijakan suku bunga diskonto dinaikkan agar apa orang makin sulit untuk pinjam uang makin sulit untuk memegang uang nah kalau begitu baru salah sebaliknya bila jumlah uang beredah bertambah maka tingkat bunga akan turun nah ini yang bermaksud makanya ini kan dalam prakteknya ini juga bisa benar kalau sudut pandangnya tadi salah ini nanti bukan salah bila jumlah uang bertambah maka tingkat bunga akan naik itu karena alasan pertimbangannya suku bunga dinaikkan karena kebijakan termasuk nantinya mengatasi jumlah uang bertambah nah tapi kalau misalkan bila jumlah uang bertambah maka tingkat bunga akan turun bisa juga benar karena apa dengan bertambahnya uang itu bisa jadi disebabkan suku bunga turun nah ini maka sama akan ini yang bikin masalah gitu karena berapa bila jumlah uang beredar maka tingkat bunga turun nah itu benar kenapa dengan tingkat bunga turun orang bisa pinjam ke bank entah itu pinjam untuk konsumsi atau untuk produksi untuk investasi ini yang bikin masalah itu akan pembuat soalnya entah disengaja tidak ini bikin banyak masalah soalnya kalau akan dibuang jadi gini bila jumlah uang beredar bertambah maka tingkat bunga turun nah iya benar ini benar tapi karena akan berarti kan belum terjadi hanya berupa prediksi ini kalau dalam kalimat matematika ini disebut kalimat positif ada pernyataan positif ada pernyataan normatif kalau kalimat positif itu sudah sesuai aturan bila bila jika jika uang bertambah maka tingkat bunga akan turun kalau pernyataan normatif ada kata-kata sebaiknya seharusnya jangan dinaikkan itu pendapat ini pernyataan positif ini oke jadi kalau saya sih putuskan tidak apa-apalah boleh saja karena lebih aman bila jumlah uang bertambah tingkat bunga akan turun sebenarnya walaupun saya tidak begitu yakin tetapi lebih aman untuk memilih menjawab benar karena memiliki korelasi yang lebih dekat dibandingkan jika saya mengatakan ini salah karena tingkat bunga akan naik itu kan harus melalui satu tahapan lagi yaitu pemerintah masuk dulu kebijakan monitor sedangkan jumlah uang bertambah berada bertambah tingkat bunga akan turun ini lebih dekat karena memiliki hubungan yang lebih dekat bunga turun uang berada bertambah lebih dekat kalau saya salahkan karena harus ada tahapan masuk lagi satu lagi asumsinya pemerintah akan masuk kebijakan monitor kontraktif maka tingkat bunga akan turun dalam prakteknya belum perlu juga dilakukan sehingga saya mempertimbangkan faktornya siapa yang lebih dekat kasusnya saya menyatakan ini benar sedangkan kurva jumlah uang berada manis sublah berbenu vertikal ini sudah kita lihat bareng-bareng karena vertikal karena ditentukan oleh pemerintah ini penting tegak karena perubahan dalam tingkat bunga tidak akan mempengaruhi penawaran uang kenapa tidak mempengaruhi karena pemerintah yang punya hajat tidak akan mengaruh juga jadi penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga penawaran uang itu ada penawaran ada ada permintaan kalau penawaran ya menawarin kalau permintaan terbaru oleh tingkat konsumsi jumlah penduduk harapan akan keuntungan ekspektasi masa depan dan perkiraan lain-lain sebagainya jadi yang kurva jumlah uang beredar ini benar ini benar-benar tetapi tidak berhubungan karena yang satu ngomongin korelasi uang beredar dengan bunga kalau ini hanya berbicara kurva oke mudah-mudahan bisa diterima ya pendapatnya mungkin ada di tempat lain bisa kalian dapatkan pembahasan yang lebih komprehensif yang lebih bagus tapi pertimbangan saya seperti tadi mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih kita akan lihat soal berikutnya